Kami akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media Yang ditanya dari Pandeglang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Pandeglang ingin bertanya Apakah wajib Buya orang fakir yang puasa dan sholatnya itu jarang-jarang dia menerima zakat? Baik, baik Zakat adalah milik orang fakir Biarpun dia pendosa Tidak sholat dan sebagainya Selagi dia masih mengakui kalau sholat itu wajib Maka menurut jumhurulama madhab Hanafi Maliki Syafi'i Dia dianggap sebagai orang yang beriman, muslim Maka dia berhak menerima zakat Jadi kalau zakat anda tidak boleh pilih Antara orang yang soleh dan tidak soleh Zahaknya mereka Cuma kalau anda bersedekah selain zakat Mereka kenal Allah tersentuh hatinya Seperti mu'alafah Orang dari masuk Islam yang baru diberi zakat agar semakin kuat Tapi kalau anda sedekah sunnah Tidak boleh anda berikan kepada orang yang tidak sholat Seperti itu Sunnah Sebab kalau sunnah milik anda Anda akan berikan, anda pilih Tapi kalau zakat, anda Hitung keluar nilai zakat langsung milik mereka Bukan milik anda lagi Maka boleh Orang-orang yang tidak sholat Menerima zakat Bahkan mungkin dengan itu Semoga tersentuh hatinya bisa Langsung rindu untuk sholat dan menjadi orang soleh Tapi kalau sedekah sunnah anda Harus anda pilih dari orang-orang yang soat Tidak boleh orang-orang yang Faseknya bakal menggunakan rizki anda untuk fasek Pemabuk anda sumbang Ternyata untuk mabuk Tidak boleh anda bantu Seperti itu Wallahu aklam bisawab